Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hemungu tatuwa umumudulaa Pohila dua itu had sehatia walafiat Kembali lagi dalam vlog ekspedisi budaya Kelompok studi budaya Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022 Perkenalkan saya Mutiara Auralia Wongo Pranerap 4 Duta Budaya Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022 Di episode kali ini kita akan kembali menjelajahi Kekayaan nilai historis dan kebudayaan di Gorontalo Tepatnya di Monumen Nani Wartabone Monumen Perjuangan Nani Wartabone yang kini dikenal Dengan nama Monumen Pilongolo Nani Wartabone Dibangun bersamaan dengan patung Nani Wartabone Monumen Nani Wartabone dibangun pada tahun 1987 Oleh Wali Kota Gorontalo kelima Yakni Bapak Dr. M.S.A. Najamudin Monumen ini dibangun untuk menghormati Jasa pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan Yakni Bapak Haji Nani Wartabone Sekaligus untuk mengenang peristiwa patriotik Pada 23 Januari 1942 Monumen tersebut diresmikan langsung Oleh Bapak C. Jerantung yang merupakan Gubernur Sulawesi Utara Pada tanggal 17 Agustus 1987 Setelah mengalami beberapa kali renovasi Kini di dalam Monumen ini terdapat objek selain patung Nani Wartabone Di antaranya ada 4 buah relief 2 buah tank Dan di Monumen ini juga terdapat tulisan taruna remaja Yang ditulis dengan ukuran besar untuk memperindah tampak visual dari Monumen ini Relief pada Monumen Filongolo Nani Wartabone Dibangun untuk memperlihatkan perjuangan rakyat Gorontalo Dalam melawan penjajah dalam bentuk visual dan gambar Keempat relief tersebut berdiri di belakang patung Nani Wartabone Dan menempel pada suatu objek semacam ginding Yang dibuat untuk menempelkan relief tersebut 2 buah relief terdapat pada sisi kanan belakang patung Nani Wartabone Dan 2 buah relief lainnya terdapat pada sisi kiri belakang patung Nani Wartabone 2 buah relief yang berada pada sisi kanan belakang patung Nani Wartabone Memiliki cerita keadaan masyarakat Gorontalo Yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan Selain itu, relief ini juga menceritakan kedatangan tentara Belanda di Gorontalo Ada sikap penolakan dari masyarakat ditunjukkan dengan jestur Salah seorang yang berada paling depan yang terlihat pada relief tersebut Selain itu, pada relief ini memperlihatkan juga perjuangan rakyat Untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang datang di Gorontalo Sementara 2 buah relief yang berada pada sisi kiri belakang patung Nani Wartabone Menceritakan ekspresi kegembiraan masyarakat Gorontalo Yang telah bebas dari penjajahan Belanda pada saat itu Serta, relief ini juga memiliki cerita upacara pengibaran bendera merah putih Untuk pertama kalinya di Gorontalo Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan setelah masyarakat Gorontalo Berhasil mengusir penjajah yang datang Sementara, dua jenis tem yang menghiasi Monumen Patung Pahlawan Nasional Nani Wartabone Merupakan alat korang yang diboyong langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat Serta diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Yakni Jenderal TNI Mulyono pada tahun 2018 Jika dilihat dari sisi historis Monumen ini melambangkan jasa perjuangan para pahlawan 23 Januari Di mana Gorontalo menjadi daerah pertama yang merdeka di tanah air Kemudian pada aspek pariwisata Monumen ini semakin menambah daya tari kawasan Taruna Remaja Yang merupakan taman wisata yang terletak di tengah-tengah ibu kota Gorontalo Selanjutnya untuk aspek budaya Monumen ini menjadi representasi dari masyarakat Gorontalo Yang memang terkenal kental dengan tradisi gotong royong dalam berjuang Kita semua diberkati oleh harta yang tak ternilai dari pelajaran yang diberikan oleh pahlawan dan kebudayaan Untuk itu, marilah terus menjadi generasi muda yang mempertahankan nilai historis dan kebudayaan Saya Mutiara Auralia Wongo, pamit undur diri Jangan lupa untuk terus nantikan vlog ekspedisi budaya di akun youtube kami Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih, Oduo Terima kasih